Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kita fokus pada perubahan-perubahan yang ingin diraksakan pada rumah tangga. Jadi perubahan itu bukan soal politik di Jakarta, tapi perubahan itu adalah perubahan yang terkait dengan kegiatan di rumah tangga. Surya Paloh sesungguhnya tahu persis bahwa Anies tidak mungkin memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Tapi Om Bewok rupanya memerlukan Anies guys, sebagai satu-satunya sosok yang biasa dipakai untuk mengelevasi partai besutan itu. Walaupun nantinya tidak menang Pilpres, tapi minimal bisa mengangkat rengging Nasdem dalam pilek. Itulah strategi Nasdem dengan menyiasati pelaksanaan Pilpres dan pilek yang serentak guys. Nah, pas kalian lupa dengan tanyaan, tapi kenapa harus Anies? Iya kan? Memang dari tiga sosok populer di hasil survei mereka, cuma Anies yang bisa mereka manfaatkan guys. Nasdem nggak mungkin bisa mengambil keuntungan maksimal secara elektoral atau kutel efek dari Ganja Pranowo. Apalagi dari Prabowo Subianto, iya kan? Jadi ya mentok di Anies seorang. Harapan Om Bewok dan elit Nasdem itu memang rasional. Tapi kan itu ngarepnya. Dalam realitanya, belum tentu juga ada kenaikan peringkat Nasdem. Yang terlihat dari hasil-hasil survei berbagai lembaga poster. Mengenai hal ini, kita sudah membahasnya secara khusus dalam episode pertama SID pada akhir tahun 2022 lalu. Yang topiknya adalah kemana larinya suara Nasdem guys. Nih, lo bisa nonton lagi di sini nih, yang covernya ini ya. Nah, ini. Lalu, gimana dengan Partai Demokrat? Ya, 11-12 lah. Mirip-mirip lah. Ya nggak mungkin kan SBY bisa menyodorkan putra mahkotanya Agus Harimurti Yudhoyono kepada PDI Perjuangan ataupun Partai Gerindra. Megawati belum bisa guys melupakan kelincikan SBY yang telah membohongi dirinya menjelang Pilpres 2004 lalu. Ya, sudah 19 tahun berlalu, tapi mungkin selamanya Mega akan mengingat SBY sebagai sosok pembohong. Sehingga mustahil guys, kedua partai mereka akan berkoalisi. Ngeri, Dasip Ahaya nggak jelas. Demokrat ancam keluar dari koalisi. Dasip beri serangan telat. Bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi, ada yang saling memaksakan kehendak. Ada yang saling memaksakan gini. Contoh memaksakan itu begini. Pokoknya wajib sih A. Itu maksa. Atau sebaliknya. Saya nggak perlu tahu alasannya yang penting. Jangan sih. Ah, sama-sama mengaksa. Kami kita ingin kalau koalisi ini mendapatkan beskul dari Allah SWT, itu benar-benar bisa menghadirkan penuhangan. Kalau melihat statementnya Ahaya, ini tentu sebagai bentuk penegasan. Jadi tidak ada orang yang kemudian bisa menolak Ahaya sebagai calonnya Anis kan begitu. Tidak ada orang yang kemudian bisa mengatakan tidak kepada orang lain. Sementara bagi Nasdem, harga mati yang bisa menentukan pasangan Anis ya Anis Berswedan dan bukan yang lain. Nah, ini hal yang laten ya. Karena saya juga mendengar langsung ketidaksetujuan itu sesungguhnya. Petanya sederhana. Demokrat pasti menginginkan Ahaya sebagai calon wakil Presiden Anis Berswedan. Dan tidak heran kalau Ahaya metak terus. Sementara di sisi yang lain, Nasdem merasa lebih baik kalau sebenarnya merasa dari luar partai politik. Ya, usaha partai Demokrat untuk menggolkan Ahaya menjadi cawapres Anis ya bisa dibilang sudah maksimal. Mulai dari mengklaim elektabilitas Ahaya tertinggi di Pulau Jawa, mengatakan latar belakang Ahaya sebagai mantan tentara memberikan keuntungan tersendiri bagi Anis, mengklaim Ahaya tokoh paling diminati untuk jadi cawapres Anis, sampai mengatakan Anis bisa kalah kalau bukan Ahaya yang jadi cawapresnya. Pokoknya di mata kader partai Demokrat, ketua umumnya itu gak ada cat-cat sedikit pun. Sehingga tidak ada alasan bagi Anis untuk menolaknya jadi cawapres. Hanya saja ini juga masalahnya, ya okelah Ahaya sempurna di mata kader partai. Tapi di mata kader partai lain yang tergabung dalam koalisi perubahan, yaitu PKS dan Nasdem, Ahaya gak punya kelebihan apa-apa, ya selain cuma anak KSB doang. Ya, sebagai contohnya juga tidak punya rekan dijak yang bisa dibanggakan. Pensiun dari tentara pangkatnya bukan jenderal, tapi mayor. Kemudian ikut pilkada DKI kalah. Jadi ketua umum partai Demokrat bukan karena perjuangan sendiri, melainkan lewat jalur orang dalam, yakni bapaknya sendiri yang uruskan. Dan Ahaya juga gagal melakukan konsolidasi partai, sehingga nyaris dikudeta oleh kader partai Demokrat yang lain. Di samping itu, di bawah komando Ahaya, kader partai Demokrat yang korupsi tetap agak banyak. Mulai dari Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Gafur Masud, Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afisabalkis, Bupati Memberamu Tengah Rikiham Pegawak, hingga yang paling heboh itu Gubernur Papua, Lukas Enembe. Ya, si Lukas ini sebelum ditangkap KPK, melakukan manuver yang berbahaya, yaitu mengumpulkan massa yang bawa senjata panah untuk berjaga di rumahnya agar KPK tidak berani menangkapnya. Sampai penangkapan terhadap dirinya tersebut terpaksa ditulis. Ya, untung saja KPK, Pouda, Papua, dan Bin rada-rada cerdas ya. Yang diintai justru bukan rumah Lukas, melainkan warung makan tempat anak buah si Lukas biasanya pesan nasi bungkus untuk makan para penjaga rumahnya ini. Jadi jumlah nasi bungkus yang dipesan itu cukup untuk mengetahui berapa sih orang yang masih berjaga di rumah Lukas, hingga diketahui semakin hari semakin sedikit. Ketika penjagaan sudah mulai longgar, mantan orang nomor satu di Papua itu pun akhirnya dicidup KPK tanpa memberikan perlawanan yang berarti. Secara nggak langsung, jelas ulahnya itu telah berusak cita Partai Demokrat yang sebelumnya memang sudah rusak. Ini juga yang bikin buruk memang ahayi ya. Di mata Surya Paloh dan Ahmad Syekho. Kedek Partai Demokrat terus-terusan katakan tidak yang padahal korupsi. Hanya saja, sejelek-jeleknya Partai Demokrat. Kalau partai anggota koalisi perubahan tidak berubah, maka posisi partai belambang bintang Mersi itu ya tetap aja penting. Sebab tanpa partai tersebut, Anis nggak bisa nyapres Fergujo. Karena memang perolehan suara Nasdem dan PKS ya nggak banyak gitu loh. Sehingga meski sudah digabungkan keduanya, tetap saja tidak memenuhi syarat PT 20%. Hal inilah yang kemudian disadari oleh Partai Demokrat bahwa koalisi perubahan hanya menginginkan dukungan dari mereka saja. Tapi nggak mau mengusung Ahayi jadi cawapres. Tidak menunggu waktu yang lama, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arif pun langsung menyebarkan ancaman. Layalus Ahayi itu mengatakan elektabilitas Partai Demokrat sekarang turun karena Anis tidak kunjung punya cawapres. Atau dengan kata lain, penyebab elektabilitas Partai Demokrat turun karena koalisi perubahan tidak segera menegerasikan Ahayi sebagai cawapresnya Anis. Andi pun memberikan peringatan kepada Nasdem dan PKS kalau sampai bulan Juni 2023, pasangan Anis Ahayi tidak kunjung dideklarasikan, maka Partai Demokrat akan memikirkan jalan lain untuk menghadapi pilpres 2024 yang tersaingannya amat ketat. Atau dengan kata lain, kalau Ahayi nggak kunjung ditunjuk jadi cawapresnya Anis, maka Partai Demokrat akan meninggalkan koalisi perubahan dan bergabung ke koalisi lain. Karena memang Partai Demokrat juga menjalin komunikasi dengan Golkar dan Gerindra. Sehingga bisa saja tuh Ahayi jadi cawapresnya Elangga atau jadi cawapresnya Prabowo. Ya tapi memang bukannya takut dengan ancaman Partai Demokrat itu, maksudnya malah memberikan serangan balik. Mau ngambil opsi lain? Pasti di pikiran kamu, opsi lain itu Demokrat mau menarik diri dari koalisi perubahan. Atau mungkin bisa jadi karena ketidakpastian Ahayi jadi cawapres. Atau dia ingin mengatakan bahwa kalau Anis tidak dengan Ahayi, kami akan keluar. Ujar waketung partai yang mau merestorasi Indonesia tersebut, Ahmad Ali dengan nada mangkel. Ali pun mengatakan bahwa sejak awal, koalisi perubahan sudah sepakat untuk bekerja sama. Dan soal cawapres berdasarkan piagam perjanjian setiap partai menyerahkannya kepada Anis ya. Ya kan memang memberikan mandat kepada Anis untuk membeli cawapresnya sendiri. Nah mandat itulah yang hari ini digunakan oleh Anis untuk melakukan seleksi untuk mencari kira-kira cawapres yang pas kayak gimana. Kata Ali lagi dengan nada kesal. Ya enak bahwa Suriapola itu tanpa tedeng aling-aling mengatakan, penurunan elektabilitas tidak hanya dialami oleh Partai Demokrat saja, tapi juga dialami oleh Partai Nasdem. Dan penyebabnya adalah karena Partai Demokrat itu memaksakan kehendak kadernya harus jadi cawapresnya Anis. Cetus betul, ya sekaligus ngeri-ngeri sedang. Dan terakhir, Ali mengingatkan agar Partai Demokrat nggak usah bikin gaduh di koalisi perubahan karena berpotensi membuat kertakan hubungan antara ketiga partai. Sebaiknya Demokrat konsisten aja mendukung Anis meskipun cawapresnya bukan AHY. Dan ternyata, koalisi perubahan diam-diam mau layu sebelum berkembang. Ya, kayaknya sudah tepat tuh kalau Partai Demokrat mau meninggalkan Anis, Nasdem, dan PKS karena kalian itu hanya dimanfaatkan saja, Ferguson. Sejatinya, mereka sama sekali tidak tertarik untuk mengusung AHY sebagai cawapresnya. Ya, usaha Partai Demokrat untuk menggolkan AHY menjadi cawapres Anis yang bisa dibilang sudah maksimal. Mulai dari mengklaim elektabilitas AHY tertinggi di Pulau Jawa, mengatakan latar belakang AHY sebagai mantan tentara memberikan keuntungan tersendiri bagi Anis, mengklaim AHY tokoh paling diminati untuk jadi cawapres Anis, sampai mengatakan Anis bisa kalah kalau bukan AHY yang jadi cawapresnya. Pokoknya di mata kader Partai Demokrat, ketua umumnya itu nggak ada cacat sedikit pun. Sehingga tidak ada alasan bagi Anis untuk menelaknya jadi cawapres. Hanya saja, ini juga masalahnya. Ya, okelah. AHY sempurna di mata kader partai. Tapi di mata kader partai lain yang tergabung dalam koalisi perubahan, yaitu PKS dan Nasdem, AHY nggak punya kelebihan apa-apa, sir. Ya, selain cuma anak SBI doang. Ya, sebagai contoh, ini juga tidak punya rekam jejak yang bisa dibanggatan. Pensiun dari tentara pangkatnya bukan jeneral, tapi mayor. Kemudian ikut pilkada DKI kalah. Jadi ketua umum Partai Demokrat bukan karena perjuangan sendiri, melainkan lewat jalur orang dalam. Ya, ini bapaknya sendiri yang uruskan. Dan AHY juga gagal melakukan konsolidasi partai, sehingga nyaris dikudeta oleh kader Partai Demokrat yang lain.